Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ketemu lagi dalam kegiatan kredi kelas kita hari ini Yang mana hari ini Kak Fidda ditemani oleh Kak Jepta Nah, hari ini kita akan bereksperimen seru lagi ya adik-adik ya Yang mana kita akan bereksperimen apa sih Kak Jepta? Eksperimen kita hari ini adalah Dancing corn Wow, dancing corn nih Jadi kita akan membuat jagung ya Atau cornnya berjoget-joget Begitukah Kak Jepta? Nah, gimana ya penasaran pasti adik-adik kan Kok bisa nanti jagungnya menarik Bergoyang kejoget Nanti akan ada penjelasan khusus ya Oke, nah yang pastinya ini akan berhubungan dengan salah satu pembelajaran ya Kak ya Yaitu mungkin berhubungan dengan science atau kimia ya Kak ya Oke adik-adik, kali itu langsung aja kita ke alat dan bahannya Nah, yang pertama nih Kak Firda dan Kak Jepta membutuhkan jagung Nah, jagung ini Kak Firda dan Kak Jepta menggunakan jagung popcorn ya Tapi tidak apa-apa, tidak jagung popcorn Jadi kalian bisa menggunakan jagung apapun ya Pokoknya bentuk seperti ini Biasanya digunakan untuk makanan ayam ya Oke, selanjutnya Kak Firda juga membutuhkan soda kue Nah, ini boleh merek apa aja ya adik-adik ya Atau baking soda bisa ya Kak Jepta? Bisa sekali Selanjutnya Kak Firda membutuhkan cuka Nah, ini cuka dapur ya adik-adik ya Terserah mau merek apa saja Kemudian selanjutnya Kak Jepta Oke, selanjutnya ada air Nah, sebagai media Seperti itu Kak Firda Untuk mencampur juga sama soda kuenya Oke, lalu kita juga membutuhkan gelas Nah, ini bebas gelasnya ya adik-adik ya Kalian bisa menggunakan yang bahan kaca Itu lebih baik lagi Nah, kebetulan Kak Firda tidak ada Adanya gelas plastik Tapi usahakan saja Biar warnanya bening ya Jadi bisa kita lihat nanti Akan terjadi reaksi apa Lalu tidak lupa sendok Dan yang paling penting Sebagai bahan pengaman kita adalah Saru pangan Nah, kemungkinan nanti Karena kita akan mencampurkan beberapa zat ya Takutnya terkena kulit kita ya Terus akhirnya hingga dapat menimbulkan alergi nih Atau panas ya reaksi ya Kita butuh sarun tangan Boleh? Bebas, mau yang plastik atau mau yang haram Oke, itu saja ya adik-adik ya Segerana sekali Jadi, langsung saja nih Kak Jepta Kayaknya adik-adik udah gak sabar ya Menyaksikan dan sinkron yang akan kita lakukan Oke, untuk selanjutnya langsung saja Kita ke proses eksperimennya Oke adik-adik Langsung saja ya Kita mulai eksperimen kita hari ini Siapkan gelas Nah, yang tadi sudah kita siapkan ya Bebas menggunakan gelas apa saja Tapi yang lebih baik adalah dengan material kacang Oke, selanjutnya apa yang harus kita campurkan Kak Jepta? Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengisi gelas dengan air Ya, sekitar berapa? 50 atau Antara 50 sampai 100 lah ya adik-adik Mili ya Oke, selanjutnya kita akan menuangkan juka Nah, ini kebetulan Kakak punya gelas takar ya Jadi kakak akan menuangkan juka sekitar 100 ml Kalau misalkan adik-adik yang tidak punya gelas takar Tidak apa-apa Diperkirakan saja ya adik-adik ya Kalau adik-adik menggunakan gelas berukuran 200 ml Berarti setengahnya ya Nah, ini sekitar 100 ml Mungkin langsung kita campurkan Kak Jepta? Bisa ya, langsung aja dicampur Baunya sudah asam sekali ya Selanjutnya Pak Jepta Oke, jadi adik-adik setelah ini Nah, akan kita masukkan jagung pokor Nah, nanti ketika memasukkan jagung pokornya Usahakan jangan melebihi permukaan cairannya ini Oke adik-adik bagaimana? Apakah sudah dilakukan sampai tahapan ini Oke, ini ada tiga material ya Yaitu air, air cuka atau cuka Dan juga ada jagung Nah, selanjutnya nih Yang kita butuhkan adalah soda kue atau baking soda Nah, ini sudah Kakak taruh di atas mangkuk seperti ini ya Agar bisa menggunakan sendok ya Karena kita langsung membutuhkan soda kue atau baking soda Ini langsung banyak gitu Kak ya Betul Kak Jepta, biar cepat reaksinya Oke, kalau begitu kita akan amati ya adik-adik ya Apa yang akan terjadi ketika kita mencampurkan soda kue atau baking soda Langsung ke dalam alat dan ban yang sudah kita siapkan ini Silahkan dilakukan di rumah masing-masing adik-adik ya Sambil diamati apa kejala yang terjadi Satu, dua, tiga Wah, sampai berbui ya adik-adik ya Kita perhatikan Ya, tidak apa-apa Walaupun sampai keluar ya Kayaknya adik-adik harus menyiapkan lampan ya ini ya Karena ternyata gelas yang Kak Fida gunakan Ukurannya terlalu kecil Nah, kita akan perhatikan Nah, itu sudah mulai tertarik ke atas tuh Jagung-jagungnya tuh Ini masih dengan lautan busa ya adik-adik ya Nah, ternyata sudah ada beberapa jagung yang mengapung di atas Masih belum terlalu terlihat ya Nah, tunggu nih Sotanya lagi ya Oke, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata jagungnya berputar-putar ya Dari bawang ke atas Ya, misalkan adik-adik mau menambahkan lagi silahkan Mungkin ditambah sodanya atau cukanya seperti itu Oke, kita tambahkan soda lagi mungkin ya Kak Wah, ternyata reaksinya tetap berjalan ya adik-adik ya Secara dinamis ya Seperti kalau kita buka botol spread ya Betul Jadi ada soda-soda gendiranya ya Oke, nah ini bisa kalian lihat ya Ternyata jagungnya banyak sekali yang mengapung-apung Ini bisa tertarik ke atas, menari dan berjoget Oke, yang pertama Ketika ada pencampuran antara cukai dapur dengan soda kue Itu ada reaksi kimia yang terjadi adik-adik Di mana hasil reaksi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida Tahu ya apa itu karbon dioksida Yaitu rumus kimianya adalah CO2 Nah, gas inilah yang menyebabkan timbul gelembung Seperti itu adik-adik Nah, lalu ternyata gas CO2 ini lebih ringan daripada air dan narutan cuka ini Sehingga gelembung dari CO2 ini bisa naik ke atas Nah, caranya bagaimana? Gelembung CO2 ini menempel ke permukaan jagung Nah, sehingga jagung-jagung ini bisa terangkat ke atas Oke, kalau begitu coba ya adik-adik ya Kita aduk Apakah jagung-jagung ini akan berubah ya Ketika kita aduk atau mereka akan turun semuanya nih Oke, coba kita aduk Kita amati apa yang terjadi ya Ternyata masih Betul Ternyata tidak mengubah ya Ternyata mereka tidak menjadi diam Mereka tetap bergerak-gerak ya adik-adik ya Berarti meskipun kita mengaduknya kembali Itu tidak bereaksi ya kak Tidak berikan efek Oke, coba kita kocok-kocok ya Gimana kalau kita kocok-kocok Kayaknya juga tidak bereaksi ya Coba kalian perhatikan Oke, kira-kira berapa lama sih kak Untuk jagung-jagung ini bisa terus bergerak-gerak Apakah nanti ada masa dia berhenti sendiri nih kak? Pasti ada yang berhenti Karena dalam suatu reaksi Itu ada beratas Nah, dimana ketika Zat-zat yang bereaksi itu sudah Semuanya menjadi hasil reaksi Maka suatu ketika Pasti reaksinya akan berhenti Oke Jadi tergantung dari baking sodanya kak ya Ketika dia efeknya sudah habis Maka jagung-jagung ini juga akan turun kembali Betul sekali Oke adik-adik Itu tadi eksperimen seru kita hari ini Yang mana kita membuat dancing cone ya Kita tadi sudah bisa mengamati Kalau ternyata jagungnya bolak-balik ya Kayak atas, bawah, atas, bawah Begitu ya Saling bertabrakan satu sama lain Nah, untuk tugas FC kali ini Kalian cukup Memfotokan proses ketika kalian melakukan percobaan Ya Satu foto saja Atau dua foto juga boleh Yang penting Mendokumentasikan ketika kalian melakukan eksperimen seru nih Kayak Kak Firda dan Kak Jepta lakukan hari ini Kemudian jangan lupa Sertakan kesimpulan Kalian tuliskan kesimpulan Dan kalian bisa kirimkan ke WhatsApp Kak Firda Di nomor yang biasanya Ya adik-adik ya Oke Terima kasih Kak Jepta sudah menemani adik-adik hari ini Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak ya Untuk memberikan eksperimen seru lainnya Untuk adik-adik SMP dan juga SMA Nah, sekian kegiatan FC kita hari ini Sampai jumpa lagi di kegiatan FC selanjutnya Dadah Sampai jumpa Terima kasih